Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, 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 ya Rabbil Alamin, kembali lagi di Salam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, bacaan atau ucapan berpahala tapi kita tak menyadarinya, ini Masya Allah mungkin nih buat guru-guru kita, Ustaz Zanada, Ustaz Syam, apakah masih ada bacaan-bacaan atau ungkapan zikir yang singkat, tapi dicintai Allah yang jarang kita ketahui dan sangat bermanfaat jika diamalkan di era saat ini nih, Ustaz Zanada dulu silahkan. Baik, Masya Allah, terkadang ada orang yang menyepelekan terkait listannya bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, padahal ketika kita bersolawat, Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya, apa makna Allah bersolawat kepadanya, Allah akan mencurahkan rahmat kepada orang yang bersolawat tersebut, Allah akan mengampuni sepuluh kali lipat dosa-dosa dan bahkan Allah akan memberikan sepuluh kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Ini Subhanallah, jadi terkadang kita suka melalaikan, melewatkan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan kata baginda Rasulullah SAW, Zayinu majalisakum bisolati aliyah, fa'inna solatakum aliyah nurulakum yawm al-qiyamah. Hiasi, selalulah bersolawat, hiasi di tempat duduk, tempat duduk kalian, kapanpun di mana kalian berada, dengan memperbanyak membaca solawat, karena solawat yang kalian baca, kelak itu akan menjadi cahaya, cahaya di hati kita, cahaya di alam kubur kita, dan kelak akan memberi cahaya di yawm al-qiyamah, yang akan Allah berikan izin baginda Rasulullah SAW, akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin. Sesingkat-singkatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad. Jangan tinggalkan itu, perbanyak setiap hari, maka insya Allah banyak pahala, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin. Amin, Masya Allah, terima kasih banyak, Ustaz Zanada, dari Ustaz Syamon, izin. Maka ada sebuah ancaman dari Nabi SAW, siapa yang tidak melibatkan Allah dalam pekerjaannya, maka terputuslah keberkahannya. Bagaimana cara melibatkan Allah? Nah pakai zikir. Bagaimana zikirnya? Setiap memulai, bacalah Al-Basmalah. Sekurang-kurangnya, Bismillah. Kalau mau lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau keluar rumah, bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan ucapan Bismillah, memulai segala sesuatu. Ini mau zaman dahulu, mau zaman sekarang, mau zaman selanjut-selanjutnya, ini tetap berlaku sepanjang zaman. Mulai dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Segala pekerjaan diakhiri dengan Alhamdulillah. Ketika kesandung, baca Astagfirullah. Ketika kagum, baca Masya Allah. Ada sesuatu yang diluar daripada nalar kita, diluar daripada kuasa kita, bacalah Subhanallah. Ketika berjanji, bacalah Insya Allah. Ketika banyak bacaan-bacaan yang singkat, tapi ketika kita baca, ternyata dikatakan oleh ulama kita, dalam kitab Nasuhiul Ibat, siapa yang membaca zikir-zikir ini, maka Subhanallah ketika dia membacanya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala. Tapi kau berdosa itu kepada siapa? Kurang ajarnya kepada siapa? Oh kadang kita meremehkan, ini bacaan sedikit sekali. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala riluk dengan apa yang kita baca, maka besar pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekecil apapun berusaha untuk berbuat baik, sekecil apapun berusahalah, lisan ini selalu basah, menyebutkan nama Allah. Misal kalimat yang sangat enteng, mungkin tadi dikir sudah banyak kita katakan, kalimat enteng, dimanapun bisa kita ucapkan kalimat Allah. Allah, sedikit sekali, Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita selalu menyebutkan namanya yang mulia. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat guru-guru kita yang sudah memberikan tausia amai tarinya hari ini. Masya Allah, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu mu'afiq ilahu wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!